Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuyuyo FM Kembali lagi sama gue Abdul Ajis Alright guys Kembali lagi di konten tercinta kita Yaitu konten apalagi Kalau bukan konten Unboxed Jadi sebelum lanjut lagi Seperti biasa Mendingan subscribe dulu yuk Bergabung menjadi FM Support gue Menuju 2000 subscriber Karena di 2000 subscriber Nanti akan ada giveaway kecil dari gue Dan terima kasih ya sudah subscribe Semoga lebih tinggi kalian Dilancar Kalau itu ada yang bisa Amin Ya robot alami Alright guys Hari yang ditunggu pun tiba Bentar lagi kita akan lihat nih Penampakannya Jersey terbaru Di musim 21-22 ini Seperti di video ini kemarin Ya Jangan lupa di tonton Itu disitu gue bilang Kalau hari minggu ini Gue bakalan unboxing jersey Real Madrid W21-22 Ini dia jerseynya Wadidaw Waduh Gila Finally ya Yang kalian tunggu-tunggu Akhirnya Tiba ya musim terbaru 21-22 Jadi sebelum kita ke TKP nih Buat unboxing nih jersey Ada yang mau lewat dulu Seperti biasa ya Ada iklan Teramat-amat Kece ya Ini iklannya Yo guys Sebelum lanjut lagi ke TKP Gue mau kasih tau dulu nih Ada info Sangat amat-amat terpenting Untuk kalian semua Para FM Jadi gue mau kasih tau Kalau gue menjual jerseynya kembali Setelah gue unboxing ya guys ya Yaitu di Tiga media sosial Di antaranya itu Ada Facebook Shopee Dan Instagram Kalian bisa kepolin link Yang ada di deskripsi Dan untuk gambarnya Seperti ini Facebook Dan Seperti ini Shopee Dan yang terakhir Instagram Seperti ini Biar gak keliru Kalian beli ya Biar gak ragu juga ya Dan itu semua Punya gue semua ya guys ya Kalau kalian ragu Tinggal klik aja link Di bawah Di deskripsi Aman, murah, terpercaya, tentram, sehat, setosa, sejahtera ya guys ya Iya, 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 iya Dan untuk Kalian pada Para pengguna Instagram Sana gue mengadakan promo guys Yaitu di antaranya Satu Ada promo free ongkir Untuk Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi Dan dua Ada Ongkir Makin banyak beli jersey Makin murah ongkirnya guys Ya Wih Gokil banget ya Kapan lagi Yuk buruan Langsung kepoin Linknya semuanya Ada di deskripsi Kalian gak usah takut Gak usah Nanggu lagi Untuk beli jersey Di gue ya Kui Selamat menonton Alright guys Itu dia tadi iklannya ya Buruan kepoin aja Langsung Linknya ada di deskripsi Disitu Udah murah Aman, terpercaya, tentram, sehat, sentosa, sejahtera Dan itu yang asli Punya gue sendiri Dan Yang asli itu Di follow Abdulazizah Fendi Dan satu lagi Alaskan Underskoreshop 123 Oke Jangan ragu Untuk belajar Disana Oke Langsung aja Yuk Kita ke TKP Buat unboxing Jersey Real Madrid W2122 Kui Alright guys Kita sudah di TKP Langsung aja Tanpa bahasa-bahasa Kita Unboxing Ini dia Jersey Oke Langsung aja Kita unplasting Jersey Semoga 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 Tidak mengecewakan Dan sesuai Ekspetasi kita Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini packagingnya Rapi Ini sama kayak gue Packagingnya kayak gini Kalau misalnya Ada yang beli Jersey CD gue Tuh Sayang banget Plastiknya Kalau dibuang Oh ini Nih Gue dapet Nih Kita cari Lakbannya Lemnya lem korea Cok Ya Satu Dua Tiga Nah Dari sini aja Yuk Satu Udah berhasil Ya Sudah kelihatan Orain-orainnya Aduh Gak sabar banget Kece juga sih Warna kesukaan gue lagi Nevi gitu Yah Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Bede 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 Jemrengin Wadidaw Langsung aja Yuk kita jemrengin Jersey-nya Gimana penampakannya Kalau sudah di jemrengin ya Kita keluarin Ini dari polybag ya Penampakannya ya Kita keluarin dari polybag ya Koy Waduh Neri Tuh Aduh Keren banget sih emang Jersey remati itu Emang dari dulu tuh Jersey gak pernah jelek gitu Keren-keren mulu Nah Alright guys Seperti inilah dia penampakannya Jersey Real Madrid 2122 Uwe Yang sudah di jemrengin Emang dari dulu Gak mengecewakan nih Real Madrid ya Jersey-nya keren-keren banget sih Sumpah Desain-desainnya gitu Langsung aja Kita bacain request-an Dari para FMS ya Ini Makasih banget buat kalian Dan gue mohon maaf juga Kalau misalnya Ada komen-an kalian Yang gak masuk kesini Ya Sudah Gue jelasin Ya Alasannya kenapa Kalian bisa nonton lah Video-video sebelumnya ya Langsung aja Yuk Koy Kita bacain Ini ada 16 orang Yang request Thank you banget Buat kalian yang request Kita menuju ke Requestan yang pertama Komen-an yang pertama Dari Oh ini dari Instagram guys Dia komen di Instagramnya JerzyG.099 Yaitu Nama Instagramnya Nopal Priyadi Jerzy URL Madrid 21 Dong bang Kalau rilis nanti Oh ini yang pas belum rilis nih Dia udah request Mungkin udah ngeliat kali dia ya Di Google atau dimana gitu Jerzy-nya Oke bro Ini udah ya bro ya Lanjut lagi ke Yade TV Udah ada gak Jerzy URL Madrid Sama Madrid Bang 21 Udah ada nih bro Ini Udah gue unboxing ya Gekil Lanjut lagi ke Henki Firmansyah Bang Review Jerzy Real Madrid Uwe terbaru Ini sudah ya bro ya Gekil abis Lanjut lagi ke Pejones Review Jerzy Madrid 2122 bang Player issue home Atau Uwe Nah mohon maaf nih bro ya Yang Uwe-nya Gue bukan player issue Karena gue udah cari Waktu itu Kagak ada Ini aja Gue dapet yang GO Pre-order Nah tapi Home-nya yang player issue tuh Bro ini juga bisa kepoin nih Videonya ya Linknya di deskripsi Udah Udah di unboxing juga Oke lanjut lagi ke Imam Syakiri Real Madrid Uwe bang Nah gue tanya Musim berapa nih bro Kata dia 21 Sun Kata tulisannya gitu Yaudah Ini Sudah ya bro ya Lain kali Kalau kalian yang baru nonton Yang baru bergabung nih Yang menjadi Dfm Comment Nama club Terus Uwe Home Atau third Atau fourth Dan terus Musimnya guys Jangan lupa disebut 21-22 Atau 20-21 Atau 19-20 Gitu ya Biar kita gak bingung Gitu Oke lanjut lagi Ke Jonathan Ifander Mantap Terima kasih Next Real Madrid Uwe 21-22 Player issue Lebih keren Emang bro Player issue tuh emang Lebih keren Gue juga Lebih milih Player issue Dan misalnya Aku kalau punya duit Gue lebih milih Yang beli original Gitu Ya Tapi ini Ya Duit menipis Gitu Terus Yang player issue Juga gak ada Adanya yang GO Jadi ya Mohon maaf ya bro ya Kalau misalnya Cuman GO doang Semoga ini Menginspirasi Buat bro-bronya Misalnya mau beli jersey Madrid Gitu ya Oh begini Gitu loh Penampakannya Oke lanjut lagi ke Itzwah Alhusni Udah beli juga bang Keren Terima kasih Penasaran sama Madrid Uwe PI 212 Segera unboxing ya bang Ditunggu Nah mohon maaf bro Sudah menunggu ya Ini Sudah di unboxing Dan mohon maaf juga Kalau bukan player issue Dan lanjut lagi ke Brilian Cahyadi Unboxing jersey Madrid Uwe 212 Sana Kece parah Terima kasih Waduh Orang minang nih Ya Ini sana Sudah ya sana ya Sudah di unboxing Thank you Sudah nge-request Lanjut lagi ke File underscore Iqbal Bang review jersey Real Madrid Uwe Dalam kurung Player issue 212 Salam dari Malaysia bang Wah Ada sodara kita lagi Dari Malaysia ya Tetangga Tetangga kita ya Negara serumpun Dengan kita Thank you buat Brofile Underscore Iqbal Sudah request Tapi mohon maaf Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke Yuda Siregar Real Madrid Uwe 2122 Wow simple Padat dan jelas Lanjut lagi ke Sheila Vitrina Kak review jersey Real Madrid Uwe 2122 Wadidaw Mengeri ya Mengerikan nih Yang komen Ya Oke thank you Buat Sheila Vitrina Oke lanjut lagi ke Amri Pangalila Bang unboxing jersey Madrid Uwe 2122 Player issue dong Mohon maaf ya bro ya Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke Nazrin Hafik Unboxing jersey Real Madrid Uwe 2122 Player issue bang Nah ini Yang geo ya Baru bisanya Mohon maaf Kalau bukan player issue Lanjut lagi ke R2C Underscore 0271 Underscore Duija Titik 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 Panjangan namanya Rek Real Madrid Uwe 212 Dalam kurung PI Mohon maaf nih ya bro ya Kalau bukan PI Lanjut lagi ke Rahmat Hidayat Bang ditunggu Reviewan jersey Real Madrid Uwe Geo Atau PI Musim 2122 Terima kasih Salam dari Banjarmasin Kalimantan Selatan Wah didaw Ya salam balik Dari Jakarta ya bro ya Saya saat selalu Buat Rahmat Hidayat Dan mohon maaf Kalau bukan PI Bisa nya cuma Geo ya Lanjut lagi ke Irza Praditya Bang request review jersey Si Real Madrid Uwe 2122 Yang player issue Wah banyak banget Yang player issue ya Gue jadi gak enak gitu Kalian request player issue Gue Gak bisa nurutin gitu Mohon maaf Banget ya buat kalian ya Oke Udah sih Segitu aja sih Commentan dari Para FM Ya Makasih sekali lagi Buat kalian Yang sudah komen Sehat-sehat selalu Dan semoga ini Menjadi inspirasi Buat kalian Kalau misalnya Mau beli jersey Madrid Uwe 2122 Go ya Yang player issue sih Pastinya lebih bagus sih Lebih kece Alright guys Ya Langsung aja Kita review Versi internet Dari mana lagi Kalau bukan dari Footy Headlines ya guys ya Disini terdapat 5 gambar ya guys ya Sebelum kita menuju ke gambar pertama Ya Mendingan kalian kepoin dulu Madrid Home nya Ya 2122 Dan itu player issue Kalian bisa kepoin Itu kece juga Madrid Home nya Putih Kombinasi Orang biru gitu Eh Iya Gue lupa Ya pokoknya gitulah Kepoin ya Oke Langsung aja Kita menuju ke gambar pertama Kutipannya ialah Real Madrid 2122 Uwe jersey Membawa desain baru Yang unik Dengan seluruh Pola graffiti Yang terinspirasi oleh Seni jalan Real Madrid Bener sih Ini bener Graffiti ya Gokil Kepikiran lah Kepikiran Keren banget loh Lanjut lagi ke Gambar yang kedua Inspirasi oleh klub Masa lalu Adidas Real Madrid 2122 Uwe Seert memiliki Warnanya mengingatkan Pada jersey ketiga Musim 98-99 Adidas Real Madrid 2122 Jersey Uwe Mengkombinasi Victory Blue Dengan aksen Lucky Orange Dan Trim Kita lanjut ke Gambar yang ketiga Sementara logo Di depan Real Madrid 2122 Uwe Seert berwarna putih Termasuk monokrom Menampilkan klub Lencana Dan garis orange Dalam bentuk Kerah pipa Dan 3 garis Sebelahnya Kerah pipa Maksudnya Kayak gitu Putih Atlans Nyebutnya Kerah pipa Kalau gue Tumpah tindi Juga bisa Putih Atlans Emang ada-ada aja Mungkin karena Di artikel Bahasa Indonesia Jadi ngaur ya Oke lanjut lagi Ke gambar keempat Di bagian belakang Di bawah kalung Terdapat Uruf panah Dan makota Kas Madrid Lanjut lagi Ke gambar yang terakhir Untuk meringkas Tampilan jersey Madrid 2122 Membuat Satu pola Yang diilhami oleh Kesusilaan Yang mencangkup Unsur-unsur Seperti panah Dan makota Oh di belakangnya Ada tuh Panah dan makota Yang melambangkan Madrid gitu Iya gak sih Yang ciri khasnya Madrid gitu Alright guys Udah sih segitu aja ya Review versi internetnya Langsung aja Yuk Kita review versi Abdul G70 Dari kerah ya guys Gue sih emang Lebih keren Pelarisu ya Karena pelarisu tuh Kerahnya Lebih beda lagi guys Sama kayak Pelarisu yang Jersey Madrid Home Kalian bisa lihat tuh kerahnya Itu kerahnya lebih kece Parah Mungkin karena GO Jadi gitu kerahnya Biasa aja Maksudnya Gak ada kayak Jaring-jaring gitu loh Kalian kepoin lah Buruan Tuh Madrid Home-nya ya Nah kalau ini GO-nya ya Kayak begitu aja Polos aja gitu Tapi keren Ini kerah-kerah Modern nih Kayak gini nih Ya Kita deketin aja Ini kalau putih Nyebutnya pipa Cok Ya Nih tuh Ya bisa dibilang sih Pipa tuh kayak gini Padahal itu Tumpah tindih Ini tuh ada dua tuh Tuh Seperti ini tuh Oren dan biru nevi Gue suka banget sih Kombinasi warnanya sih Nah ini dalamnya Oren Gitu Dan di depannya Tidak ada kerahnya Nah ini kerahnya sampai sini Semenin doang Kita lanjut ke dalamnya Dalamnya size-nya M ya Ini poliflek Dan ini tipis juga I already made in Thailand Alright Ini ada juga nih desainnya nih Garis ini nih Itu didesain Sama kayak desain depan Real Madrid tuh Alright kita lanjut ke tag-nya Tag-nya seperti ini Ya Ada logo Madrid disana Keren Oke Ini ada Size-nya M Alright Kita lanjut ke Strip 3-nya Strip 3-nya seperti ini Karena ini GO Jadi ini kain Dan dijait Itu ada jaitannya Keliatan ya Rapis sih jaitannya Yang gue suka juga warnanya Oren Lagi lagi ke lengannya Nah lengannya itu Apa maksudnya Nggak ada warna orennya ya Harusnya disini oren ya Biar kece juga Tapi yaudah Ini udah Final desainnya ya Dia graffiti aja gitu Tuh Oh ini graffiti Madrid ya Oh iya co Ini tuh M Madrid Keren Kita lanjut lagi ke Logo sepak bolanya Nah ini disini yang gue suka nih Logo sepak bolanya itu Poliflek guys Nah Ini full karet Enak banget dipegangnya Dan di press ya Gue suka nih Logonya kayak gini nih Dan ini monochrome ya Monochrome putih Gimana gitu Tuh monochrome tuh Kayak gini mungkin ya Gue kurang paham juga monochrome Kita lanjut lagi ke Aparel sepak bolanya Nah ini Bordiran Aparel sepak bolanya Adidas Lanjut lagi ke Sponsor utamanya Emirates Flybatter Seperti ini Ini Sedeng ya Untuk tingkat ketebalannya Tapi licin Enak dipegangnya Lanjut lagi ke bawahnya Oh bawahnya Seperti Plerisu guys Keren juga sih Tuh Ada Bahan jersinya Dan licensi produknya Setau gue Ini tuh bukan Hit ready ya Bahannya Oke Lanjut Langsung aja kita deketin ya Ini dia Ini keren tuh Graffiti-graffiti-nya Gekil Kita deketin Nah ini dia Hit ready-nya Coba kita buka ya 1 2 1 2 3 Boda Dan beda Gitu Sama yang Plerisu Plerisu tuh Beda lah Gak kayak gini gitu Tulisannya juga beda tuh Ketara sih Ya Kalau bukan Plerisu Terus lanjut lagi ke Ini licensi produknya Licensi produknya Harusnya gak begini ya Gak pake gini Kalau yang Plerisu Plerisu tuh dia karet Full karet Gak pake ginian Dia hanya hit ready-nya doang Yang pake ginian nih Plastik ini nih Ya kita buka Wada Ini malah polyflag guys Tuh Ya di press Sedang untuk tingkat ketebalannya Gak pikirin sih Ya udah Kayak Plerisu gitu Rasa Plerisu Oke lanjut lagi ke belakangnya Oh yang ini oval ya guys ya Bawahnya tuh Nah itu oval ya Gege gaming Gege gaming Lanjut lagi ke belakangnya Nah ini dia ya Belakangnya Mungkin yang dimaksud Panah Makota tuh Itu kali ya Oh itu Itu mah Kalau kata gue Gravitinya Real Madrid guys Langsung kita deketin aja Tuh Tulisannya Memang gravitinya Real Madrid Cok Tuh Keren banget ya Gravitinya ya Artbud Art Madrid Ini untuk tingkat ketebalannya Sedang ya Enak Di pegangnya licen juga Ini polyflag guys Bukan bordiran Ngeri Udah sih guys Segitu aja ya Review on versi Abdul Aziz Efendi nya Langsung aja kita ketik HP nih Buat nyobain nih Gimana penampakannya Kalau sudah dipakai sama orang Kuy Alright guys Seperti inilah dia ya Jersey Real Madrid W2122 Yang sudah dipakai GG Gaming guys Gila ngeri banget Warnanya gue suka banget sih Ya Unik gitu Oke ini penampakan depannya ya Seperti ini Kita deketin aja nih Nah ini penampakannya Lebih dekat Ngeri ya Ngeri ya Terus ini stripnya Tuh Sorry sorry Ini stripnya tuh Alright Ini ada garis Pipa lah Kalau kata putih atlet Lens tuh pipa Pourennya Menghiasi Leher kalian gitu Keren banget Ya Ini ada grafitinya Keliatan ya Terus ini Ada licensinya Disini nih Tuh Authentic licensinya Ya Ini dia oval Oke Lanjut lagi Ke sampingnya Sampingnya Dia gak ada sih ya Gak ada Sponsornya Dan gak ada stripnya Stripnya di atas Lanjut lagi Belakangnya Seperti ini Alright guys GG Gaming gak GG Gaming Cok Iya Makasih buat kalian Yang udah nge-request Makasih buat kalian Yang sudah nonton Sampai abis videonya Makasih juga Buat kalian yang sudah subscribe Like, comment, and share Pokoknya Makasih Semakasih-makasihnya Yang sudah support juga Tanpa Dukungan dari kalian Gue mungkin Gak bisa Semangat ini Buat bikin video gitu Pokoknya gue selalu doain Buat kalian Para efems Selalu dalam Lindungan Tuhan Dan rezeki kalian Dilancarkan oleh Tuhan Amin Yorobal Alam Alright guys Gak ada bocoran Buat minggu depan Intinya Minggu depan itu Yaitu Jumatnya 19.20 Sabtu Nya 20.21 Dan Minggu Nya 21.22 Ya Biar kalian penasaran Dan biar subscribe juga Dinyalain juga loncengnya Oke Oke Langsung aja Gue tutup video Gue hari ini Ya Berakhir sudah Konten di minggu ini Ya Berakhir sudah juga Konten hari ini And penutup dari gue Don't forget to work hard Pray hard Always be grateful Always be helpful Keep smiling Keep spirit Keep humble Never give up Do it until success Positive thinking And Stay connected to God I'm Abdul Lixir Fendi And Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax